Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya, Sari Ayulandari dalam mata kuliah simulasi dan pemodelan pertemuan ke 3 nah, kali ini kita akan membahas tentang simulasi grafik sistem statik jadi, atau bisa dibilang ini adalah GUI-IO gitu ya nah, ini adalah salah satu M-File tentang sinyal teman-teman sudah diajarin tentang sinyal dan sistem gitu ya, pada pertemuan kali ini, untuk yang sistem statik itu ada dua untuk yang, apa namanya, GUI sistem statik itu ada dua yang pertama itu adalah yang menggunakan sinyal, yang kedua adalah yang menggunakan image nah, yang menggunakan sinyal pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang yang menggunakan sinyal terlebih dahulu untuk yang menggunakan sinyal teman-teman bisa mengetik terlebih dahulu script M-File yang biasanya digunakan untuk sinyal gitu nah, yang pertama kita membangkitkan sinyal terlebih dahulu yaitu mengambil sinyal dari salah satu apa namanya dari salah satu file Excel gitu nah, ini misalnya file Excel-nya adalah ini nah, teman-teman bisa melihat untuk file Excel-nya nanti dia akan diambil datanya kalau teman-teman sudah belajar tentang sinyal dan sistem bersama saya di sinyal dan sistem disitu ada XLS read pasti gitu ya kemudian ada dalam kurung itu adalah nama dari file-nya kemudian sheet berapa misalnya sheet 1 kemudian dari kolom berapa sampai kolom berapa sampai kolom berapa pada baris berapa gitu ya nah, bentuknya seperti itu ya, saya cari aja langsung disini gitu ya ini adalah apa namanya ECG dari 13 seorang anak gitu, dimana anak pertama sampai anak ke-12 ini adalah anak-anak normal sedangkan anak yang terakhir ini adalah anak seorang perokok gitu ya nah, lalu dari sini kita akan mengetahui juga bagaimana kalau misalnya sudah diambil setelah diambil kita ambil variabelnya variabelnya adalah A gitu ya setelah itu di masih kalau teman-teman sudah belajar tentang pengolahan sinyal digital disitu ada hackpass filter gitu ya nah di filter sinyal tersebut kemudian di filter hackpass misalnya nah di filter hackpass salah satu gitu ya di filter hackpass lalu setelah itu diambil cuma data 0 sampai 500 nah setelah itu baru di ambil untuk titik-titik picknya atau pick to picknya nah bagaimana gambarnya dan lain sebagainya nah teman-teman bisa membuat juwi terlebih dahulu prosesnya adalah seperti ini guinya adalah seperti ini gitu ya seharusnya ya nah kalau misalnya mau di apa namanya tapi ini harus di testing terlebih dahulu gitu ya guys harus di testing terlebih dahulu ini nanti sintaknya bisa teman-teman lihat juga ini saya apa diindikan satu persatu nah lalu kita run nah bentuknya adalah seperti ini ini adalah figure 1 dan figure 2 ini adalah figure 1 figure 1 itu adalah setelah di HPF gitu ya FIR HPF lalu setelah itu untuk yang figure 2 ini setelah dicari pick to picknya pick to pick tapi yang bawah kan pick to pick ada 2 ya ada yang bawah ada yang atas pick to pick nah ini untuk pick to pick tapi yang bawah misalnya seperti itu ya guys nah lalu bagaimana ya baiklah kita masuk ke GUI nya nah untuk GUI nya pertama kali kita harus klik di tabnya home gitu ya jangan lupa untuk klik tab home lalu new kemudian kita ambil graphic user interface lalu setelah itu kita misalnya mau create ya berarti klik blank kalau misalnya sudah ada berarti ya pakainya ya sudah ada misalnya atau misalnya belum ada disitu urutannya bisa pakai browse gitu ya untuk mencari figure nya nah ini kita sudah punya figure disini nah teman-teman nanti bisa kalau misalnya masih pakai yang blank berarti teman-teman harus menambahkan komponen-komponen yang ada di dalamnya misalnya saya ini menggunakan ini ya apa namanya pop up menu lalu di sebelah sini saya menggunakan push button kemudian akses disini saya ada tiga akses gitu ya akses 1 2 dan 3 akses 1 ini saya gunakan untuk sinyal awal untuk melihat sinyal awalnya seperti apa kemudian akses 2 saya gunakan untuk filter HPF yang FIR HPF tadi filternya kemudian setelah itu akses 3 saya gunakan untuk melihat titik-titik yang saya ambil atau pick to pick nya dan misalnya pick to pick PTP gitu ya nah ini saya ganti tulisannya adalah PTP pick to pick nah misalnya sudah lalu setelah itu bagaimana kita membuat sintaknya nah untuk membuat sintaknya sebenarnya mudah kita tinggal transfer tadi yang sudah kita bikin ini kan kita sudah bikin di M-File kita transfer ke sini ke apa namanya yang GUI nya gitu ya bagaimana untuk men-transfer GUI nya yang pertama kita harus melihat disini ketika apanya yang di klik lalu kemudian ini akan berubah untuk yang kali pertama yang harus di klik adalah ya pop up menunya dan push button nya gitu ya pop up menu ini yang akan berubah ketika push button nya itu di klik kan gitu berarti tetap yang akan jadi acuan perubahan itu adalah push button kalau misalnya apa namanya pop up menunya ini di klik lalu push button nya tidak di klik maka aksesnya tidak akan berubah seperti itu nah berarti kuncinya adalah di push button jadi kita cari push button 1 setelah kita dapet push button 1 langkah pertama yang harus dilakukan logikanya adalah kita harus melihat dulu ini dia milih apa baru disesuaikan nanti aksesnya keluarnya apa kan gitu nah sehingga kita harus mendefinisikan terlebih atau mengambil beberapa data yang ada di disitu gitu ya misalnya disitu ada beberapa data diantaranya adalah data dari orang-orang yang normal yaitu A gitu ya saya menggir saya mengambil dua orang normal dan dua orang tidak normal gitu ya nah disini saya mengambilnya itu teman-teman kalau mau lihat disini nah saya mengambilnya adalah normalnya ada dua dan aritmenya ada dua gitu nah sehingga saya ngambil di excelnya itu adalah ini adalah yang normal dan ini adalah yang aritmia atau yang perokok tadi gitu ya nah berarti pertama kita harus menyebutkan terlebih dahulu kita itu mau ngambil yang apa gitu di pop up menunya di pop up menu kita mau ngambil yang value value kalau satu berarti dia yang di klik gitu ya kalau 0 berarti bukan yang di klik nah misalnya yang diambil itu nilainya adalah case itu yang pertama berarti adalah urutan yang pertama yang diambil maka nanti dia masuk ke akses satu lalu setelah itu dia ngambil yang data pertama ini adalah A data pertama gitu ya kemudian diplot di A kalau misalnya case nya dua atau yang diambil itu adalah urutan kedua gitu ya berarti akses masih tetap dia akan muncul di akses satu gitu kemudian tapi yang diambil di data kedua yang normal gitu ya data dua itu ada di semua kolom baris kedua seperti itu lalu setelah itu diplot di akses satu lalu ketika urutan ketiga yang dipilih maka itu adalah aritmia gitu ya berarti tetap dia akan ditampilkan di akses satu tapi yang diambil datanya adalah yang B yang kolom pertama gitu semua baris kolom pertama nah disitu baru plot A plot A itu masuknya adalah ke akses satu begitu juga dengan case 4 case 4 itu sama ya dia ditampilkan di akses satu kemudian yang diambil adalah data B tapi yang kolom kedua kemudian diplot nah selesai nah perbedaannya antara yang ini dengan yang disebelah gitu ya yang di untitled perbedaannya adalah bahwa gambar atau apapun yang ada disini itu tidak bisa langsung ditampilkan atau ini independent gitu ya ini adalah independent variable jadi masing-masing ini dia punya A, B, C variablenya disini dia tidak akan mengganggu di push button yang kedua misalnya disini ada A lagi dia tidak akan terganggu karena A nya beda gitu nah tapi bagaimana ketika kita butuhnya adalah serial jadi ini selesai kemudian ini nanti diambil datanya lalu dikasih ke yang push button kedua kan gitu seharusnya kan datanya begitu ya ketika ini dipilih yang dipilih apapun itu kemudian difilterkan seperti itu nah jadi apapun keputusannya yang diambil adalah A nya berarti save A save A itu kita akan menyimpan matriknya yang di apapun yang diambil matrik apapun yang diambil itu ke dalam file.mat nah disini saya kasih ada A.mat lalu setelah ada A.mat berikutnya kita ke push button 2 di push button 2 kita ada filter hpf atau fir hpf gitu ya nah caranya bagaimana yang pertama kita load terlebih dahulu A load A lalu setelah itu ada handless access 2 handless access 2 di gambar 2 kemudian setelah itu baru kita buat data dari A 1 kemudian E sama dengan FIR 1 dan seterusnya ini sama persis dengan mata kuliah di PSD gitu ya lalu setelah itu ditampilkan nah setelah ditampilkan jangan lupa juga untuk meng-save file.mat nya gitu ya di save G nah setelah save G lalu kemudian kita tampilkan kita apa beralih ke pushbutton 3 di pushbutton 3 itu kita butuh yang pick to pick nah untuk pick to pick kurang lebihnya bentukannya seperti ini gitu ya untuk yang pick to pick nah pertama adalah di load terlebih dahulu G nya kemudian setelah itu baru access sandless 3 dan seterusnya baru kemudian ditampilkan nah udah selesai sebenarnya ini sama persis gitu ya hanya saja setiap langkah ini sudah saya kasih part gitu ya sudah saya kasih pemisah ini adalah bentuk sinyalnya kemudian ini adalah HPF nya FIR HPF lalu ini adalah yang bagian apa namanya PTP pick to pick gitu ya nah udah tinggal ini nanti dimasukkan ke dalam sini sebenarnya seperti itu aja pada dasarnya cuman yang ditambah-tambah adalah kalau kita menggunakan komponen-komponen tertentu misalnya kalau misalnya cuman push button ya push button ya udah langsung aja oh ini ini langsung aja dikirim udah selesai jangan lupa yang ada yang plot kayak gini berarti di atasnya harus dikasih access dia access yang dituju apa cuman kayak gitu kalau push button gitu ya tapi kalau misalnya ada tambahan lain misalnya kalau disini ada tambahan komponen lain gitu ya supaya bisa milih supaya enggak klik-klik klik-klik gitu kalau misalnya kita mau ambil sinyal kita kan enggak bisa langsung kayak image gitu ya pilih gambar gitu kan enggak ya susah ya karena kalau sinyal itu dia mainnya itu di dot map gitu di apa namanya di matrix gitu kan dia bukan sebuah gambar yang bisa disimpan gitu dia hanya kumpulan-kumpulan apa ya angka gitu sebenarnya bisa sih tapi harus banyak matte disini dan itu enggak efektif gitu ya kalau saya sih lebih suka dimasukkan aja ke excel semuanya lalu setelah itu baru kita ambil satu persatu kita buatkan pop up menu kalau enggak list box gitu lebih enak seperti itu nah kalau sudah guys ya udah lalu kita coba terlebih dahulu nah yang pertama misalnya kita ngambil data normal gitu ya sinyal sinyalnya seperti apa nah sinyalnya seperti ini kemudian hpf nya adalah seperti ini kemudian pick to pick nya adalah seperti ini sudah selesai sama persis kan ya dengan yang awalnya tadi nah kalau sudah teman-teman disini akan melihat disini ada g.met itu g.met itu yang dipakai untuk menyimpan yang hasil dari FIR lalu ada a.met a.met itu dipakai untuk mengambil citra apa kok citra ya sinyal yang dipilih pada pop-up menu gitu nah mungkin dari saya seperti itu untuk pertemuan kali ini selamat mengerjakan dicoba ya di rumah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di pertemuan berikutnya see you and dag-dag selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih